Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua Amin Suri hari ini lho, tadi motong-motong untuk short Jadi banyak video bahan-bahan Jadi aku potong-potong dulu Nah ini jawab pertanyaan seduluran kita yang selalu bertanya Bang pelan-pelan Yaudah kita mulai latihan bareng aja Nyabut golok tetap aku ingatkan hati-hati Jangan genggap Salam budaya Salam budaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Salam budaya Nyabut golok tetap aku ingatkan hati-hati Jangan genggap Sekalipun itu golok, tumpul Atau golok lati Dan gak kalah pentingnya Dan gak kalah pentingnya Ingat Berlatih golok Ulangi Berlatih seni golok Karena ini menyangkut Tradisi dan budaya Leluh kita Khususnya Jawa Barat Dan umumnya Indonesia Jangan pernah sekali-sekali Jangan pernah sekali-sekali Golok dipergunakan yang tidak semestinya Karena kalau di salam budaya Aku selalu ingatkan adik-adik Pergunakan golok di tempat yang semestinya Yaitu Rungusnya gampang TTS Kalau di salam budaya Golok diperuntukkan Hanya tiga hal Salah satunya tani Ternak Dan seni Jadi TTS Tani maksudnya Kita berkebun Kalau gak punya kebun Ya untuk perkarangan Dan ternak Kalau gak punya peternakan Ya belajar untuk sembeli Yang halal Sesuai dengan ajaran Keyakinan masing-masing Kan itu Baru untuk seni Seni tari Maupun seni silat Ya langsung aja Kalau Pertama aku tidak mengajarkan Belah atau bacok Atau tebas Sangat-sangat gak mengajarkan itu dulu Karena semua itu pasti Naluri Setiap manusia Setiap kita Pasti punya naluri Kalau pegang golok Pasti bacok Seperti juga Saat di kebun Dalam seni Kita bicara tradisi Dan budaya Terkhususnya lagi seni Aku tetap Arahkan ke adik-adik Tetap cara Menyimpan golok Bukan menyimpan gudang Ya Loh ya Tapi Simpanan Baik simpanan Bilah ke Belakang Maupun Bilahnya ke depan Atau Menyilang Atau tidak menyilang Gitu ya Lebih kurangnya Kira-kira Jadi Pertama yang aku Bagi itu pasti Cara menyimpan Bagaimana golok Bisa tersimpan Seperti ini Nah Jadi bukan Langsung terbuka Terus Ini ya Enggak Bagaimana menyimpan Seperti ini Loh Nah Untuk abang-abangku Atau seduluranku Yang sering bertanya Bang mainnya pelan-pelan Nanti Contoh Seperti habis ini Nah Akan bisa simpan ini Putar Baco Atau tebas Simpan Nah Kalau cepatnya Seperti ini Nah Jadi Enggak Enggak Kelihatan Perputarannya Gitu ya Tapi kalau Kita mau berbagi Harus pelan-pelan Dari depan ini Ini pelan Nah Sini Ini Nah Jari juga diperhatikan Nah Pindah jempolnya sini Langsung posisikan Di genggaman Nah Itu ya Dan Sebelum berlatih Pastikan golok latih Kita itu Tumpul Jangan tajam Kecuali sudah Terbiasa Atau sudah mahir Silahkan Ini kita belajar Untuk Yang pemula Seperti kita Gitu ya Dari posisi depan sini Lurus ini boleh Nyamping juga boleh Pelan Nah Putar lagi Pelan Nah Putar lagi Pelan Nah Lebih pelannya lagi Dari posisi ini ya Nah Nah Gini aja dulu Atau kalau ada depannya Ini Nah Bisa gini aja dulu Lagi ya Nah Kalau sudah bisa Gantung seperti ini Ulang lagi Nah Ulang lagi Nah Lepas aja Lagi Nah Lagi Nah Lagi Pelan lagi Nah Kelihatan ya Kang ya Atau Bang ya Nah Kalau sudah Bisa ini Dijepit sini Ini Ini kan tinggal tarik Nah Ini Jempol Posisinya langsung Di Gagang atau ulu Nah Biar Perpindahan Jadi Gagang Dijepit jempol Dan jari tengah Biar bisa Menggenggam penuh Di sini Baik Simpannya sini Dalam posisi Lurus gini Atau gini Terserah Yang penting Bila Tidak Di depan Bila ke belakang Lagi ya Pelan Nah Tarik Pindah Putar Putar lagi Tarik Pindah jari Terunjuk Putar Putar lagi Tarik Jadi Dalam Kondisi duduk Gini aja Nah Putar lagi Nah Putar lagi Nah Baru Mulai Kalau misal Sedikit dipercepat Tarik 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 Putar Sekali Tebas Tarik 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 Kalau udah bisa Nyimpan ini Baru Diredang Mulai Karena ini Bicara seni Jangan Jangan pernah Gunakan golok Untuk kejahatan Tapi gunakan golok Untuk semestinya Setidaknya Ya Jaga tradisi Itu Kebersihan juga kan Bagian dari tradisi Nenek kita Atau orang tua kita kan Hajarkan kebersihan Kerapian Baik pekarangan Ataupun di kebun Ngopi lor Udah ya Bang ya Itu udah Udah bisa simpanan Sini Sudah mulai Dapat enak Ini aja Jadi enak Rendah Posisi rendah Ini Ini juga bisa Teg Di bawah Ini gini Nah Putar Bawa Putar Tebas Simpan Teg Simpan Teg Simpan Ya Bang ya Kalau udah mulai dapet Simpanan yang disini Sekarang simpanan ya Disini Nah Ini Sebenarnya rapat Ini ya Kalau samping Nah Ini rapat Jadi kalau Sedikit renggang Ya juga gak apa-apa Yang penting Si golok Sudah bisa kita simpan Bukan ditenteng Gini terus Ya Caranya Ini kalau dari depan Diputar Diputar Maka Belajarnya memputar Ini pergelangan Nah 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 Tet Tet Kalau ini udah nyaman Perputaran ini Boleh tinggal tarik Sekali lagi Putar Dua kali atau tiga kali Terserah Langsung tarik Pelannya Ini Nah Ini kalau si pelet tinggal putar Tarik Putar Jatuhkan gini Tarik Ini dari Baca atau tebas Jatuhannya gini Nah Jadi gini posisinya Tarik Ini Nah Tarik Mau bacokan kebawah begini pun Tarik Tuk Tarik Tuk Tarik Itu cara praktisnya Jika loh Habis ini Tarik Tebas kiri Ulangi kanan Tarik Ke kiri Tarik Ke kanan Masa kanan badan kita Tarik Tebas Tarik Tebas Tarik Pelannya seperti itu Ya jadi Yang ini udah dapet Simpanan ini Baru simpanan ini udah dapet Baru nanti yang lain Begitu Jadi kalau Seperti Tebas ini Kita Mau simpanan mana Kalau simpanan yang tadi Yang pertama ini Nah Tebas ini Mohon kedua Nih Nah Jadi Dua Simpanan itu aja dulu Ya Kang ya Begitu cara pelannya Kang Dilatih aja Semoga Dengan banyak berlatih kan Semakin Lancar Mainnya Itu ya Kang ya Buat nanti Setelah itu Simpanan ini Nah ini Kalau yang tadi kan Ini 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 Baru ini Ini Dengan sasaran yang sama Putar ini Satu Dua Sekarang Tiga Disini Nah Disini Pelan ya Kalau yang ini Udah Yang ketiga Jari Sudah menyilang Kebila Genggam gini lagi Tapi sudah Menyilang gini Paham ya Kang ya Tep Silang Ulangi Tep Silang Ini Nah Tarik Jangan tarik Tajiknya ke Badan Angkat gini Nah Nah Lalu ini Putar Teng Dan posisi seperti ini Tarik lagi Putar Teng Tarik lagi Putar Teng Sambil Dapat Sedikit Cepatnya Gitu Mungkin Segini cukup ya Kang ya Yang penting kita berbagi Sekali lagi Aku bukan guru Aku hanya Senang Berbagi Agar tradisi ini Terus Lestari Atau budaya Seni silat ini Lestari Ya Selamat berlatih ya Kang ya Yang pertama Satu Tep Satu Tep Tiga kali aja Baru pelannya Nah 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 Baru yang kedua Satu 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 Baru pelannya Ini 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 Mau tang kiri Main Juga Gak apa-apa Ditaruh pun Gak apa-apa Baru yang ketiganya Ini Tep Ini Nanti dengan Sendirinya Si Kang Makin cepat Dari Tep Lempar ini Tep Langsung Tarik Itu Putar Tep Tarik Putar Tep Tarik Maksud putar Sekarang tebas Gak Gini Motor Kunci Gini pun Gak apa-apa Kemarin Baru Tarik Yes Semoga Cepat Gitu Asal Sehari Lima Menit Bisa Selamat Selamat Berlatih Kalau bukan Kita Siapa lagi Kalau gak Sekarang Mau kapan Lestari Tradisi Lestari Budaya Jaya Indonesia Salam Budaya Salam Segala Kepikahan Untuk Kita Semua Nanti Aku Habis Ini Mau Telepon Abang Kita Abang Ku Bang Cium Udah Ya Udah Terjawab Bisa Aku Tambah Tambah Lagi Semangat Salam Budaya Salam Budaya Paddora 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 Jaya Zeng President Paddora Paddora P перем Paddora Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton